Dua hari menjelah pemungutan suara Pilkada 2024, calon wakil Bupati Ciamis Yana Diana Putra meninggal dunia. Yana mengembuskan nafas terakhirnya pada Senin hari ini di Rumah Sakit Boromius, Bandung. Adapun sebelum meninggal dunia, Yana masih sempat melakukan kampanye akbar di Taman Lokasana, Ciamis. Kabar meninggalnya Yana sudah dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Relawan Bumi Galuk Endang Haris. Untuk mengatakan informasi lengkap terkait meninggalnya cawabuk Ciamis ini, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jabar Aisani Nuraini, langsung dari Rumah Duka di Ciamis. Halo, selamat sore Ais. Selamat sore Siska dan juga Tribuners di mana Tribuners berada. Baik, Ais, bisa dijelaskan seperti apa situasi terkini di Rumah Duka saat ini? Baik, jadi Siska dan Tribuners saat ini saya sedang berada di Rumah Duka, tepatnya di Jalan Tentara Pelajar nomor 24, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Dan sejak pukul 11 tadi siang, para kepala dinas di Kabupaten Ciamis, para tokoh agama ataupun tokoh ulama di Kabupaten Ciamis maupun tokoh-tokoh politik lainnya, telah berdatangan ke Rumah Duka untuk memberikan bela sungkawa kepada keluarga daripada calon wakil Bupati Ciamis, Yana Diana Putra, yang meninggal pada hari ini, Senin 25 November 2024, sekirap pukul 9.45 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Boromius, Bandung. Dan sampai saat ini, kondisi terkini di Rumah Duka, saat ini jenazah almarhum sedang dimandikan dan nantinya akan dipulasara, kemudian akan diberangkatkan menggunakan ambulans menuju ke Masjid Agung Ciamis yang memang lokasinya ini tidak terlalu jauh dari Rumah Duka, kemudian nanti akan dipakamkan di CPU Raja Puluh yang berada di Desa Jelat, di Camatan Barekrik, Kabupaten Ciamis. Seperti itu, Sisa. Baik, berdasarkan pantauan Anda, siapa saja tokoh yang sudah datang ke Rumah Duka untuk melayar? Sejauh ini tentunya, tokoh yang sudah hadir di Rumah Duka, yang baru saja tiba di Rumah Duka, yakni calon Bupati Ciamis, yaitu Herdia Sunaria, beserta istrinya, kemudian juga ada tokoh-tokoh paketik lainnya, seperti anggota DPR RI dari Praksipan, yakni Heri dan Mawat, di mana tadi saya melihat suasana di beliau sangat terpukul, kemudian juga ada dari tokoh-tokoh ulama yang ada di tempat Ciamis, seperti salah satu pimpinan, pondok pesantren di Jati Negara, yaitu Kiai Haji Nono Fanapi, kemudian juga pimpinan pondok pesantren Darussalam Ciamis, Kang Icep ya, di akrab, di siapa seperti itu, kemudian juga berbagai tokoh-tokoh masyarakat yang ada di tempat Ciamis saat ini juga telah hadir dan beberapa orang lainnya menunggu jenazah tiba di Masjid Agung Ciamis untuk kemudian disortikan dan diberangkatkan menuju tempat peristirahatan terakhir di Desa Jelat nanti. Seperti itu, Sisa. Baik, sebelum meninggal di dunia, Ciawabu Fiana ini sempat mengikuti kampanye akbar pada Sabtu, bekan lalu, atau dua hari lalu. Apakah tadi dia mengalami penurunan kesehatan, Ai? Berdasarkan keterangan dari Sekretaris DPD PAN, Yanis Fianto, bahwasannya Fiana tidak menunjukkan tanda-tanda beliau sedang mengalami sakit ataupun tidak fit, karena dari pantauan saya di lapangan juga saat kegiatan kampanye akbar dan menjadi kampanye terakhir di Kabupaten Ciamis, yang pada hari Sabtu bertempat di Taman Lokasana, saya melihat Yananam segar, bugar, dan fit, dan sangat ceria untuk menyambut dan juga bersilaturahmi bersama ribuan pendukung dan relawan pasangan nomor urut dua di Kabupaten Ciamis. Dan tribuners juga perlu diketahui bahwasannya di Kabupaten Ciamis ini, di Pilkada Ciamis 2024 tahun ini, hanya ada satu pasangan tunggal, ya ini pasangan Herdiat Sunaria dan Yanadeputra dengan nomor urut dua. Jadi saat kampanye saya tidak melihat beliau merasakan sakit ataupun seperti apa, begitu pun dengan keterangan dari Sekretaris DPD PAN Ciamis, di mana dia juga mengungkapkan bahwasannya minggu malam tadi masih berkontek-kontekan ataupun masih berkomunikasi terkait pembicarakan administrasi yang harus diselesaikan ke KPU Kabupaten Ciamis terkait dengan surat mandat sakti, namun setelah sekiranya pul 11 malam atau menjelang dini hari, Sekretaris PAN itu sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Yanadeputra. Dan semalam kabarnya Yanadeputra tengah beraktifitas di Kota Bandung, kemudian pada tadi pagi hari kabar buka itu datang menyelengguti Kabupaten Ciamis dan tentunya ini membunuh seluruh masyarakat maupun tokoh-tokoh yang ada di Kabupaten Ciamis apalagi tokoh-tokoh partai politik, ketua-ketua partai koalisi dan juga partai politik lainnya di Kabupaten Ciamis merasa tidak percaya pasalnya dua hari lalu Yanadeputra melakukan kampanye akbar dengan penuh sukacita dan juga kegembiraan menyapa ribuan warga Kabupaten Ciamis. Seperti itu. Oke, baik. Lalu bagaimana nasib selanjutnya dari pencalonan Herdiat selesai meninggalannya cowabup Yanadeputra ini? Baik. Setelah tadi saya mengkonfirmasi pihak komisioner KPU Kabupaten Ciamis yang di dalam hal ini ada kepala divisi teknis dan penyelenggaraan Haram Purnia Derajat mengatakan bahwasannya untuk tahapan ataupun proses still pada seretak 2024 di Kabupaten Ciamis ini tetap berjalan sebagaimana jadwal yang telah ditentukan sebelumnya ya ini hari ini memasuki masa tenang karena hak min dua hari pencoblosan. Namun berbeda kasusnya jika beliau ataupun Pak Yanadeputra ini meninggal beberapa hari sebelumnya atau beberapa bulan sebelumnya atau sebelum ditetapkan maka itu bisa diganti dengan nama yang lain. Namun setelah ditetapkan ini tidak ada pergantian calon wakil Bukati Ciamis karena itu tadi telah ditetapkan. Namun KPU juga mengimbau dan mengintrusikan kepada seluruh petugas ataupun penyelenggara maupun entah itu PPK kemudian juga PPS hingga KPPS untuk mensosialisasikan atau mengumumkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ciamis bahwasannya calon wakil Bukati Ciamis nomor urut dua Yania Nadeh Putra telah meninggal dunia dan hari terakhir untuk melakukan sosialisasi tersebut. KPU juga mengimbau untuk seluruh warga masyarakat ataupun mengumumkan dan menginformasikan melalui lisan melalui KPPS ataupun PPS dan PPK atau juga melalui surat dan menginformasikan hal tersebut. Seperti itu. Aisani bisa dijelaskan seperti apa sosok Yana ini semasa hidupnya? Beberapa pokok agama yang tadi saya wawancarai mengatakan bahwa sosok Yana Nadeh Putra ini merupakan sosok yang humble dan juga tidak pernah memandang serata sosial di Kabupaten Ciamis ia juga dikenal dengan ketokohannya di bidang agama karena ternyata keluarga beliau ini memang ada yang dari kalangan ustad ataupun para ulama di Kabupaten Ciamis. Dan ternyata Yana juga sangat dekat dengan gen Z ataupun milenial yang ada di Kabupaten Ciamis IS ia juga memiliki PESPA yang ada di Kabupaten Ciamis dan itu memang aktif melakukan turing-turing di Kabupaten Ciamis semasa dia menjadi sebagai Wakil Bupati Ciamis di periode sebelumnya. Para tribuners dan Yana Nadeh Putra ini merupakan calon Wakil Bukati Ciamis ketahanan Jadi sebelumnya memang bersama Herdia Sundariya telah memimpin Kabupaten Ciamis selama 5 tahun kebelakang Dan sosoknya ini dikenal sangat dekat dengan masyarakat apalagi para pemuda Bahkan salah satu tokoh agama ataupun tokoh ulama di Kabupaten Ciamis Kiai Nonob Hanapi menyatakan bahwa beliau itu tidak pernah memanggil Pak Yana dengan sebutan Bapak Melainkan dengan Mang, itu artinya di dalam bahasa Sundari Merupakan panggilan untuk kedekatan seperti saudara tidak ada sekat pejabatan ataupun birokrasi lainnya Seperti itu Siska Baik, terakhir untuk rencana pemakaman akan dilakukan kapan dan juga di mana? Baik, rencananya setelah hari ini akan dilakukan langsung pemakaman Saat ini sedang dimandikan kemudian nanti di Pulau Sara Dan juga nanti akan disolatkan di Masjid Agung Ciamis Kemudian akan dibawa ke tempat pemakaman umum atau TPU di Ragapulu Yang lokasinya berada di Desa Jalan Kecematan Barekbe, Kabupaten Ciamis Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jabar Aisani Noraini Melaporkan langsung dari rumah duka Yana Deputra di Ciamis Jawa Barat Selamat petugas kembali Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Jalan Kecematan Barekbe, Kabupaten Ciamis Jawa Barat Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Ya.